Halo teman-teman, kembali lagi di Domeker. Kali ini kita akan bahas terkait konter yang ditunggu teman-teman. Jadi kita akan pasangkan H2 BRT pada Yamaha New Fiction Advance. Jadi disini bukan New Fiction Lightning ya, jadi New Fiction Advance. Jadi kita akan pasangkan H2 BRT yang kita gunakan adalah Joken 5 Dual Band ya, tidak turbo. Jadi karena kita masih ingin menggunakan satu injektor, tidak dua injektor. Disini kita akan coba dulu ya, hidupin. Jadi disini salponnya kita gunakan Proliner. Jadi bisa dibilang kelabur macon. Dan teman-teman bisa perhatikan RPM-nya. Ini masih menggunakan ECU Sunner. Dan disini masih gunakan ECU Standar. Kalau teman-teman lihat ya, disini kita buka dulu Jokenya. Dan disini teman-teman bisa lihat, disini masih kelihatan terpasang kode 2TP, yaitu kode ECU New Fiction Advance. Jadi disini memang masih standar. Dan tidak, belum gantian ya. Dan disini kita akan gunakan ECU BRT yang sudah disiapkan oleh ownernya. Lengkep dengan sakar ya. Sakarnya. Dan ini dia ECU-nya. ECU Joken 5 Dual Band Basic untuk Yamaha New Fiction Advance. Jadi buat teman-teman yang pengen masang ECU Joken 5 di Yamaha New Fiction Advance. Silakan simak video ini sampai habis. Oke. Oke, jadi disini Joken 5-nya kita akan pasang di Yamaha New Fiction. Langkah pertama kita perlu lakukan adalah melepaskan semua soketnya. Kita lepaskan dulu ECU standarnya. Dengan cara menekan ya. Menekan ini. Letakkan dulu. Dan tarik. Sebentar. Kalau keras saya kasih. Oke teman-teman. Jadi disini sudah saya pasang ECU Joken 5-nya. Seperti ini. Dan disini sudah saya setting di remote. Dan disini konsumennya minta dua mode ya. Dua mode. Satu yaitu untuk untuk kita nge-boot. Yang kedua untuk mode standar harian aja gitu. Tapi disini untuk RPM-nya gak bisa kita setting sembarangan ya. Karena motornya masih standar gitu. Oke. Langsung aja kita hidupin. Jadi disini. Teman-teman perlu tahu disini adalah mode kalau di on. Ini adalah mode untuk core 1 ya. Sedangkan yang di off adalah mode core 2. Jadi teman-teman kalau misalnya mau lihat aktif atau tidaknya. Teman-teman bisa lihat lampu ini ya. Lampu ini. Ketika saya pakai off ini saya zoom. Zoom. Off. Ini ya masih lampunya seperti ini. ketika saya cutikin cutikin ya. Saya cutikin ke on lampu ornya hidup. Ketika saya ke off kan lampu ornya mati. Ya. Jadi ketika core 1 dia akan hidup. Kita hidupin motornya. Jadi kalau untuk suara core 1 sama core 2 tidak akan ada bedanya. Karena kita mainin di fuel dan beberapa settingan lain. Untuk mappingnya nanti akan saya buatkan di next video. Jadi disini kita akan tes. Untuk RPM saya tidak terlalu kasih lebih. Karena kita masih mengingat motornya masih standar. Jadi kita cukup tidur. di Domeaker saya tidak bisa buat motor kencang. Namun saya bisa buat motor enak. Karena kenapa? Motor saya ketika motor enak sudah pasti kencang. Motor kencang belum tentu enak. Oke. Kita ke pera. di mode core. Oke. jadi ini ada mode 2. On off. Jadi ketika kita hidupi mode ya. Seperti ini. Saya matikan dulu. Sebentar. Saya akan buka jok. Oke. Jadi kita akan cek ya. Disini kita ada modenya nih. Kalau mode on ini ini adalah mode core 1. Core 1 ini untuk harian. Saya setting. Jadi settingannya di mapping-mappingnya itu harian. Tapi ketika teman-teman ingin sunmori atau ya untuk seru-seruan sama teman ya untuk ngebut-kebutan. Karena mengingat motor ini masih mesin standar. Jadi saya masukkan di core 2. Ketika kita mau ngebut-kebutan atau untuk seru-seruan sama kawan kita matikan aja mode 1-nya. Hariannya. Dan dimasuk ke mode 2. Jadi ini contoh ya. Ini 1. Saya hidupi kuci kontak. Nah. Ketika mode 1 lampu oranye akan hidup. Ketika saya matikan ya. Saya matikan. Lampu kuningnya mati. Saya hidupin mode 1. Dia hidup. Core 2. Mati. Jadi disini tinggal kita ubah aja. Ketik harian kita hidupin shutter. Ini harian. Harian. Tapi ketika kita mau main wheelie-wheelie atau sama temen-temen kita tinggal hidupin ke up-nya dan dia settingan yang akan berubah ke settingan yang saya setting itu sedikit basah. Temen-temen bisa terasa ya dengarnya. Dia lebih basah. Lebih berat. Wow. Berat banget kan. Berat bukan berarti tenaganya tapi memang power-nya lebih mantap. Oke. Jadi ketika dia mau harian tinggal matikan aja. Harian. Lampunya hidup. Ya. Jadi itu temen-temen temen-temen yang di Palembang Sun Mori Sundae Morning Line di Palembang ya silahkan datang ke bekel Domecker untuk setting-setting itu service ori atau spare part silahkan datang. Ya. Jadi di sini ingat ya di Domecker kita tidak bisa buat motor kencang tapi di Domecker kita bisa buat motor menjadi enak karena kencang belum tentu enak enak sudah pasti kencang teman-teman. Oke. Demikian video ini dibuat jika teman-teman suka silahkan like jika sudah suka silahkan dislike dan salam dari Domecker semoga teman-teman terhibur dengan video ini. Jika ada kritik dan saran silahkan tanyakan aja di bawah silahkan komen mau konsultasi gratis kok. Jika memungkinkan kita akan buatkan video tutorialnya. Oke. Terima kasih. Salam Domecker selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati